Ini adalah kondisi Pantai Selatan, tepatnya di Pantai Watuleter, teman-teman. Sebelum adanya gempa 6,7 skala Ritter yang mengunjang Pantai Selatan dan Kabupaten Malang 10 April kemarin. Pantai Selatan, tepatnya di Pantai Selatan, tepatnya di Pantai Selatan dan Kabupaten Malang 10 April kemarin. Pantai Watuleter ini adalah sebuah pantai yang berada di pesisir selatan yang terletak di tepi samudera Indonesia. Secara administratif berada di Dusun Rowo Trate, Desa Sitiarjo, Kejamatan Sumber Pancing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai ini terletak bersebelahan dengan Pantai Goa Jina, tetapi pantai ini masih belum banyak dikenal orang karena letaknya yang terpencil dan jarang sekali dikunjungi oleh wisatawan. Pantai ini jaraknya sekitar 60 km dari Kota Malang dan bisa ditempuh rata-rata 3 jam menggunakan motor dan sekitar 4-5 jam menggunakan mobil. Pantai ini jauh lebih sepi sehingga tampak lebih bersih daripada Pantai Goa Jina. Pantainya pun tampak lebih jernih, terlihat lebih hijau. Panorama pantainya sangat indah. Batu karang di pantai tampak timbul tenggelam di sambu obak yang tenang. Di Pantai Watuleter ini pantainya mirip sebuah kolam, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, airnya pun lebih dingin. Ombaknya mengalun tenang, disertai pasirnya yang berwarna putih, bersih, dan lembut. Selain keindahan pesisir pantai dengan pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya, kawasan itu juga menjadi tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Menurut penduduk setempat, Pantai ini diberi nama Watuleter karena salah satu teping pada bagian ujungnya berbentuk datar. Teping atau batuan di tengah laut yang berbentuk datar itu bila dilihat sangat menonjol di antara batuan teping yang lain. Sebagian orang menyebutnya dengan Pantai Ngeleter. Pemandangan Pantai Watuleter sangat indah. Karang-karangnya masih dalam kondisi bagus, pasirnya putih, pantainya masih asri, dan tidak terlihat sampah di sepanjang pantai. Pantai ini cocok sekali digunakan untuk kemping atau berkemah ya. Biasanya sih anak-anak pramuka seperti itu yang melakukan kegiatan kemah di sini. Kawasan Pantai Watuleter ini biasanya juga dijadikan lokasi pelepasan penyu abu-abu karena lingkungan pantai masih sepi dari para wisatawan. Masih aslinya Pantai Watuleter membuatnya terpilih untuk menjadi pusat pelestarian penyu dan ekowisata. Jika upaya pelestarian penyu ini berhasil, pengunjung bisa melihat dari dekat kehidupan penyu yang menepi. Pemandangan indah di Pantai Watuleter ini sangat eksotis dan juga pemandangan pantai selatannya yang sangat menawan. Teman-teman yang berada di Malang atau teman-teman yang di luar Malang, yang berwisata ke Malang, jangan lupa mampir ke Watuleter, teman-teman. Saya jamin teman-teman akan puas dan sangat senang sekali melihat pemandangan yang sungguh menakjubkan di Pantai Watuleter. Terima kasih telah menonton! Di Pantai Watuleter ini, kalau teman-teman lihat juga terdapat hutan atau kebun ya tepatnya, pohon-pohon pinus yang berjajar baris rapi di tepi pantai. Menyuguhkan pemandangan yang sangat elok sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat!